Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penyemprotan pakai ekoparming di lahan Desa Manggarma, Ketempatan Godong, Kabupaten Gurubukan. Dengan tanam sistem 21 sisipan, inilah hasil dari penggunaan ekoparming. Alhamdulillah, ini umur tanaman 25 hari. Dengan jumlah anakan yang luar biasa. Dengan penggunaan ekoparming, Alhamdulillah, jumlah anakannya luar biasa sekali. Coba kita bandingkan dengan lahan lain, yang tidak menggunakan ekoparming di satu tempat yang sama. Cuman beda lahan. Ini adalah sistem tanam 21 sisipan, sesuai dengan anjuran pemerintah. kita lihat semuanya 21, jumlah anakannya luar biasa sekali. Luar biasa. Dengan penggunaan ekoparming, luar biasa sekali. Kita bandingkan dengan di lahan sebelah, sama-sama varitasnya, varitas seherang, cuman dia pakai legowo yang biasa. Dan ini pemakaian pupuk kimia biasa. Bisa dilihat jumlah anakannya dan hasilnya. Ini adalah legowo yang ukuran biasa. Tidak pakai sistem 21 sisipan. Jumlah anakannya pun kurang maksimal. Ini pemakaian pupuk kimia biasa. perlu diketahui. Inilah perbandingannya. Sangat kelihatan sekali hasil atau manfaat dari ekoparming. Ini saya perlihatkan lagi secara jauh. Tanaman yang pakai sistem tanam 21 sisipan. Jumlah anakannya lokam jelas sangat maksimal sekali. Sangat kelihatan. Jumlah anakannya yang pakai ekoparming dan tadi itu lahan yang tidak pakai ekoparming. Jadi sahabat tani untuk penyemprotan aplikasi jenis apapun baik itu organik baik itu insektisida pesticida fungisida jarak penyemprotan 20 cm dari tanaman agar hasilnya bisa maksimal ini 20 cm dari tanaman dalam penyemprotan Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati